Intro Azril Hermansyah menanggapi pernyataan yang diunggah oleh ibunya penyanyi Chris Dayanti di akun Instagram at Chris Dayanti Lemos Awalnya, Azril bertanya apa salah ia dan sang kakak Aurel Hermansyah, bila minta diperhatikan oleh Chris Dayanti sebagai ibu Azril juga menyinggung soal hubungannya dengan suami Chris Dayanti kini, pengusaha Raul Lemos Dari dulu awal kenal om apa pernah kita ngelawan? Apa pernah kita enggak cium tangan? Apa pernah kita keluarin sakit kita dulu? Tanya Azril di akun Instagram at Azril Garis Bawah Hermansyah, Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2020 Ia mengatakan bahwa tidak pernah menumpahkan perasaannya selama ini demi menjaga perasaan sang ibu kandung Namun Azril tetap mempertanyakan bagaimana usaha Raul Lemos dalam membina hubungan dengan mereka Apa pernah om usaha deketin kita? Yang ada selalu maunya dihormatin Om setiap hari story jelekin kita, mojokin kita, kita diemi Ungkap Azril Berikut curhatannya Mimi apa salah kita mi? Apa salah akalo sekali-sekali kita minta diperhatiin? Dari dulu awal kenal om apa pernah kita ngelawan? Apa pernah kita enggak cium tangan? Apa pernah kita keluarin sakit kita dulu? Enggak pernah mi Karena kita sayang sama Mimi kita tahan semua untuk hargain Mimi Dan Jill pikir semua udah sama-sama bahagia Kita sehat mi kita juga bukan anak nakal Alhamdulillah kita jadi kayak sekarang Apa pernah om usaha deketin kita? Yang ada selalu maunya dihormatin Om setiap hari story jelekin kita, mojokin kita, kita diemi Tapi kalo diginiin terus Apa mau Jill kasih rekaman om maki-maki kita minggu lalu ditelepon Dan Mimi cuma diem liat om tulis-tulis story Mimi cuma diem malah salahin kita pas om maki-maki Sampai maki bunda dan pipi juga Sampai buat kakak stres berat ke psikolog Jill pun ikut stres Apa harus selalu kita yang berusaha mi Kita selalu ajak jalan enggak boleh Terakhir bunda ajak lebaran bareng dua keluarga tanpa syuting Mimi juga enggak bisa Kenapa om yang benci banget sama kita? Sampai Mimi harus ikutan nulis di feed chat begitu kayak anak-anak Bukannya om harusnya nengahin bukan manasin kita ya Jill malu tulis-tulis gini mi Tapi karena om duluan tulis-tulis sindir Kes baran Jill juga ada batasnya Biar kita semua malu sekalian Biar semua orang tahu yang sebenarnya Dan tolong mi dan om Jangan selalu sakitin pipi Pipi orang paling sabar di dunia Jangan ungkit yang dulu-dulu Pipi selalu ajarin kita sopan santun dan hargain Mimi Kita udah besar mi Walau Jill sama kakak udah sangat-sangat bahagia Tapi Jill sama kakak enggak akan lupa semua kejadian apalagi makin om minggu lalu ke kita Jill kira udah selesai Tapi Mimi tulis lagi hal-hal yang buat kita makin dikata-dikatain orang Selalu dibilang anak durhaka Kasian kakak mi Jill sama kakak selalu sayang dan hormat sama Mimi Dan Jill mohon untuk om stop sampai sini Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?